Hai perbedaan bukenville yang dikawat dan tanpa kawat ini yang dikawat ini bawahnya kan rata ya datar terus ini membentuk gunung ini bisa menjuntai ke bawah kesini terus yang tanpa pengawatan dia meskipun rimbun ini cenderung naik jadi ranting-ranting disini kelihatannya ya mencoba kalau dikawat ini ranting ini akan tertutup dan lebih kelihatan cantik ini cuma model pangkas saja kalau ini metode dengan kawat jadi intinya bukenville itu lebih cantik kalau dikawat atau diarahkan dengan bisa dengan tali kalau enggak ada kawat bisa dengan tali hai hai hai